selamat menikmati sebentar lagi, berapa hari lagi ya guys, semingguan lagi nih ya Allah, ya Allah, seneng banget Allah, Allah kebar, udah gak sabar setelahnya ingin tiba bulan Ramadhan Allah, 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 Allah nah langsung saja guys, disini kita akan mereaksin sebuah video ya mengapa orang Indonesia berobat ke Malaysia? kenapa gitu? ada satu video yang saya react dulu itu ada artis Indonesia yang juga berobat ke Malaysia dan dia mengatakan bahwasannya bagus gitu, apalagi di Penang gitu guys ya nah, kenapa orang Indonesia lebih banyak berobat ke Penang? langsung saja kita play videonya guys ini dari Youtube Amas Ganteng ya jom kita tengok videonya, let's go hai, aku namun di tiktok, ada orang kongkulis masalah ini jadi aku mau cerita kalau aku belum pernah ke Penang buat operasi aku gak bakal tau pengalaman aku kenapa orang Indonesia pilih ke Penang atau ke Singapura atau Kuala Lumpur ya dulu kesil pernah aku sih, gak pernah cuman cek-cek doang tapi gak operasi gitu, gak operasi besar lah ya aku baru kemarin operasi di tahun 2023 karena aku pertama kali salah operasi oh salah operasi salah operasi di rumpah sakit Semarang loh ya sampe operasi aku sekarang itu sampe habis operasi aku nanahan lah pokoknya nanahan bengkak sampe sakit banget lah lah keher aku sampe aku pikir aku bakal mati gitu lah pokoknya intinya itu pertama-tama pas aku sampe di Penang dokternya tau loh aku sakit apa tanpa aku kasih liat foto dia tanya sih emang kamu ada foto gak sakit-sakit mau apa aku bilang aku gak ada, aku gak simpen pada saat itu emang aku udah gak simpen ya langsung dia buka bukunya langsung dia kasih tunjuk aku ini ya sakit kamu ya pasti ya dan itu bener loh guys oh my god langsung kita sampe, aku sama suami aku amazing banget wow hebat banget bisa tau tanpa liat foto cuman liat bekas jahitan dan letaknya doang terus dia bilang kenapa kamu bisa nanahan tau gak dokternya tuh gak bersih operasinya gak bersih guys, gak bersih jadi jorok gitu guys kok bisa gitu jadi makanya nanahan seburuk itu yang kedua itu terus ya kenapa orang Indo itu suka ke Penang waktu, menurut aku dokter dokter Kuala Lumpur, Malaysia itu menghargai waktu pasien sih menurut aku ya oh my god kalau terindo lu bayangin deh kalau lu ke rumah sakit tuh ya jam praktek jam 8 lah ditulis lah datengnya jam berapa guys? jam 10, jam 11 suka-suka dia lah dateng jam berapa kan dia dokter gitu kan kita butuh intinya begitu kan iya gak sih? iya gak sih? nah kalau disana tuh enggak guys jadi kalau kita jam 9 dok dateng ya eh jam praktek jam 9 ya dia ada jam 9 loh on time on time dan Sabtu itu dia kerja guys Sabtu dia kerja visit pasien gak kayak di Indo Sabtu libur bodo amat pasiennya mau ngapain libur intinya diganti dokter umum dokter UGD buat visit bener gak? bener sih bener-bener banget saya juga mengalami hal itu mbak gak ngerti ya guys ya pengalamannya sama oh my god jadi dokter yang ada di Malaysia itu sangat menghargai waktu pasien gitu guys ya apalagi kalau kita lihat pengalaman saya juga istilahnya hari Sabtu hari Minggu itu dokter gak masuk guys Senin jadinya gitu yang harusnya pulangnya itu Sabtu yang gak pulang nambah lagi biaya rumah sakitnya aduh terus harganya itu lebih murah di Pineng daripada di rumah sakit Indo Semarang tentunya perhatikan deh kalau kalian pernah ke Pineng ke Alumpur atau terus bandingin sama harga rumah sakit Indo lebih murah Pineng sampai suami aku tuh gak bisa ngomong speechless karena dia harganya murah banget dibandingin Semarang apalagi setelahnya fasilitasnya operasi langsung selesai kelar gitu gak sih nerima bengkaknya oh my god kenapa begini sampai Presiden Jokowi aja kayak gitu kemarin guys sampai istilahnya menyebutkan bahwasannya memang harus dibenahi gitu rumah sakit yang ada di Indonesia gitu lu bayangin ya dokter aku tuh spesialis loh profesor sudah tua cuma 100 ringgit biayanya 100 ringgit jadi kok bayangin kita 350 ribu rupiah saja gak kayak di Indo udah mahal tapi gak kelar-kelar iya begitulah aku tuh gak bisa banyak ngomong ya ini kan pemerintah takut nanti aku dimana tapi kan ini komplain ya kita sebagai warga juga wajib komplain dong ya kan pemerintah juga harus terima dong komplain kita banyak selanjutnya rumah sakit rumah sakit yang memang belum memadai juga gitu contoh ya contoh yang saya alami nanti saya ceritakan lah loh dan dia tulis juga tuh malu denger orang Indonesia gitu tapi gimana ya gimana ya emang begitu kenyataannya bandingin lah kalian oh my god bandingin lah kalian kalau berobat ke Pineng kayak apa kalian amazingnya dia emang rame banget rame-rame dan aku-aku itu orang Indonesia semua guys what rame dan itu orang Indonesia semua oh my god sebegitukah gitu di Indonesia pasal kesehatan rumah sakit oh my god saya gatal nih guys asli mulut tuh gatal mau ngomong kayak gitu juga gitu karena apa pelayanan itu ya Allah udah sakit parah habis itu cuman didiemin aja tuh udah tau tuh parah banget sakitnya gitu sampe gak bisa ngapa-ngapain cuman telentang gitu aja tiduran gitu aja tapi yuk dibiarin aja dokter gak dateng-dateng dan lain sebagainya oh my god aku aja disana tuh ya operasi sebelah aku orang Purabaya oh my god dan besoknya aku operasi bulan berikutnya aku operasi lagi orang Indonesia juga pokoknya intinya semua orang Indonesia emang berbondong-bondong ke Pineng gak tau kenapa ya karena emang kenyataannya lebih bagus lebih murah lebih pasti lebih bener lebih rapih sampe mbaknya itu lebih semua ya guys ya bilangnya tuh lebih lebih bener lebih murah lebih rapih lebih bersih lebih lebih cepat pastinya lebih cepat lah mengenakan ininya kan lebih pasti ya lebih pasti gitu penanganannya nih ini jahitannya bagus banget nih gak kayak gini nih kayak jahitan baju guys baju 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 aja lebih rapih daripada jahitan peher aku ini oh my god anakku habis ketawa-tawa intinya begitulah aku sangat amazing dan aku tuh tiap kali bolak-balik Pineng aku gak merasa kecapek karena aku seneng happy 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 you know happy ini aku mau ke Pineng lagi nanti minggu depan aku mau kontrol lagi maaf oke kayaknya begitulah guys susah kita tengah-tengah ya intinya kalau mau memperbaiki rumah sakit Indonesia tuh memperbaikin aja waktu pasien hargai waktu pasien itu lebih utama sih utama dulu hargai waktu pasien karena pasien tuh berobat pasti sakit dan dia tuh gak bisa menunggu waktu menunggu lama yang dokter dokternya belum dateng dan juga ya menurut aku ya mereka tuh memaintain waktunya tuh bagus banget loh jadi tuh kan ada Senin sampai Sabtu tuh dia tuh gak kayak Indo hari ini praktek nanti jam 3 operasi dia hilang gitu loh ngerti kan pernah pernah bayangin gitu kan kalau dia tuh enggak jadi kayak Senin dia praktek full dia praktek dari pagi sampai sore gitu Selasa dia operasi Rabu begitu juga jadi dia selang-seling gitu jadi dia gak ngilang-ngilang jadi itu dia kayak praktek ya dari pagi sampai sore di ruang praktek dia aja kerja gitu dan terus ya dia hari besar tuh visit loh aku pernah dapet hari besar Malaysia aku lupa hari apa kemerdekaan atau apa ya mereka visit pasien loh gak ngilang gak liburan guys makanya aku sangat amajing sama rumah sakit Penang itu guys coba ini ya guys coba kayaknya memang benar-benar harus kesana juga guys untuk check up dan lain sebagainya ya terutama kita yang udah di usia gak muda lagi gitu memang kena check up gitu apa yang harus dibenahi dalam diri kita gitu guys ya in oke guys kayaknya videonya diulang 2 kali jadi langsung saja ya guys ya kalau kita lihat disini penjelasan dari mbaknya sangat amazing sekali ya guys ya amazing oh my god sampai dia bilang itu salah operasi kok bisa gitu salah operasi itu gimana ceritanya gitu kan pastikan setiap dokter itu tahu seluk beluk penyakit ya kan yang harus dioperasi itu disini dan harus dilakukan tindakan seperti ini dan seperti itu kalau orang awam oke lah gak tahu tapi kalau dokter yang udah bener-bener belajar gitu guys ya itu bakalan tahu tapi kenapa dia bilang salah operasi dan tidak bersih oh my god sebegitukah bukan 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 istilahnya kita menjelek-jelekkan tapi itu penjelasan dari mbaknya tadi ya guys yang saya kutip dan juga ada pengalaman saya emang seperti itu kenapa kapan gitu kayak di Malaysia rumah sakit Indonesia ya aduh gak sedikit-sedikit opnam gak sedikit-sedikit pasiennya itu dibiarin dianggurin gitu guys kasian banget kalau kita lihat ya gini kalau kita lihat di kampung-kampung terutama kampung saya itu Madura guys ya banyak istilahnya kalau yang BPJS itu yang kesehatan itu banyak sekali macam dulu bapak saya ya almarhum bapak saya itu ketika di Madura guys ya sampai saya itu udah gak usah pakai BPJS karena kenapa guys kalau BPJS dokternya gak datang-datang karena kenapa guys ya ketika BPJS itu ya Allah ruangannya tidak layak guys mana ada sampai istilahnya tidur di lantai dan lain sebagainya itu gak bener sama sekali guys ya ngerti rame tapi kalau rame ya ditolak aja ke rumah sakit yang lain seperti itu tidak disitu gitu Allahuakbar saya melihat itu miris sekali ini Indonesia apa bukan gitu kenapa sampai istilahnya sistem kesehatannya seperti ini saya pun istilahnya yaudahlah bayar aja bayar aja jangan sampai pakai BPJS karena kenapa BPJS kalau istilahnya kita sakitnya parah itu memang oh my god sangat telat sekali penanganannya guys asli asli demi Allah saya lihat sendiri ya Allah banyak sekali ini sampai sampai teringat di memori saya itu ketika ibu-ibu nenek-nenek itu ya Allah ya Allah sakit ya Allah sakit 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 dokter suster sampai teriak teriak suster suster itu pun suster cuman kelepak 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 habis itu sus sus sampai kayak gitu gitu kan sampai teriak banyak yang teriak baru dia lari sehat segitu gitu guys apalagi di kampung kampung itu kayak gak 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 ngerti lah guys mau gimana lagi gitu oh my god sampai istilahnya ini juga apa namanya donor darah donor darah itu juga itu saya sampai istilahnya kehabisan guys bisa ya gitu ya istilahnya persediaannya itu sampai habis gitu dan mencari pendonor gitu harusnya kan istilahnya siap-siaga gitu kayak di solo di solo itu sudah lumayan lumayan lah guys ya untuk apa ya untuk donor darah dan sebagainya ada darah-darah golongan oh dan lain sebagainya itu stoknya banyak banget mungkin hari itu bukan-bukan masalah salah rumah sakitnya atau salah ini ya mungkin karena kekurangan pendonornya seperti itu nah itu yang saya alami itu terus selanjutnya yang saya alami juga penanganan penanganan kalau kita pakai BBJS ini sebenarnya masalah bukan hal sepele ya tapi disepelekan oleh rumah sakit waktu itu istilahnya bapak saya itu memang sudah enakan setelah dari rumah sakit satu ya kan lalu pindah ke rumah sakit dua untuk diagnosa dan juga penanganan operasi seperti itu tapi rumah sakit ini tidak bisa nah masalahnya bukan serta-merta langsung dia bilang tidak bisa enggak tapi dari pagi kita nunggu sampai sore ketika sore ya kan ketika sore dokternya baru datang dan dia bilang maaf disini tidak bisa setelah pasiennya kesakitan dari siang sampai sore karena obatnya sudah enggak ada obat penahan nyerinya seperti itu dan disitu enggak ada di apa-apain cuman telentang tempat tunggu enggak ada dokternya enggak datang ketika sampai ke dalam ya sudah ini tidak bisa dilakukan disini pindahlah ke rumah sakit lain setelah rumah sakit tulang ya kan rumah sakit yang ya kayak gitu rumah sakit bagian-bagian pertulangan gitu ataupun ya seperti itu nah disitu guys nyampe sana oh maaf ini kamar kosong kamarnya penuh ya Allah sampai segitunya gitu setelah itu guys ditaruh di ruang ICU ICU-nya bukan ICU ini tapi ruang kayak cuman kota gitu doang terus habis itu ditaruh disitu bapak saya kebayang enggak sih betapa buruknya betapa buruknya betapa jelek penanganan bukan bukan ini saya saya jujur karena karena itu yang saya alami guys ya teman-teman bisa lah ah istilahnya biar tau aja biar tau mbaknya juga penanganannya seperti itu banyak istilahnya mungkin orang yang tidak bersuara gitu guys ya tapi saya cerita karena mbaknya tadi juga mengatakan seperti itu jadi kalau kita istilahnya sakit agak-agak serius mending ke Malaysia guys karena biaya di rumah sakit Indonesia kita bisa habis jutaan puluhan juta bener karena biayanya speechless banget karena memang saya lihat banyak istilahnya yang merobat ke sana itu lebih murah pastinya ya kan dan juga istilahnya gini guys kalau kita lihat dari pasien bapak saya itu aja itu bisa menghabiskan uang sekitar 50-60 juta ya itu ditanggung PBJS separuhnya katanya jadi bisa dikatakan di dalam beberapa hari saja itu sudah habis 100 jutaan dan itu belum dioperasi cuma op 6 like that digotong ke sana kemari dari ruang pendaftaran itu saat sehari semalam habis itu dibawa ke kamar sampai di kamar udah parah karena gak ada obat yang masuk sama sekali gak ada penanganan dokter gak ada penanganan dari pihak medis gak ada yang ada itu cuma suruh nunggu udah tau kan betapa kayak gitunya terus habis itu baru setelah masuk kamar dokternya pun belum ada oh my god setelah itu baru dokter ada suruh bawa ke ruang ICU ruang-ruang gawat darurat gitu lah gawat yang pokoknya yang kelas atas gitu setelah itu yaudah di infus di apa-apain gitu tetap karena sudah drop susah untuk pulihnya oh my god udah itu saja guys ya gak mau cerita lagi sebenarnya ada kelanjutannya cuman kayaknya kelamaan nanti aduh itu yang saya alami ya guys ya mungkin aduh gak tau juga ya guys ya sebenarnya pelancongan dan perubatan ini satu program negara dan dah lama program ini tak ingat dah lama programnya tujuannya selain membantu warga asing untuk mendapatkan fasiliti kesehatan yang lebih baik harga berbaloi dalam masa yang sama memperkenalkan tempat pelancongan di Malaysia benar juga sih guys ya orang-orang Malaysia sana itu memang sangat-sangat matang sekali pemikirannya tentang kesehatan karena kesehatan itu nomor satu guys ya kalau istilahnya banyak orang datang ke sana untuk kesehatan tentunya pelancongan ataupun wisata-wisata di sana juga akan tahu orang kan bahwa orang Indonesia kayak raya hingga boleh berubat ke Malaysia aku sendiri pun tak mampu nak pergi private hospital without insurance sebenarnya bukan kaya-kaya sebenarnya enggak cuma istilahnya daripada istilahnya tidak jelas lebih mending ke sana gitu guys ya murah berubat di Malaysia mantap ini orang Indonesia pesakit berhadapan layanan terbaik dari dokter Malaysia dokter the best ya iya betul jika operasi pasti dengan bersih datang saja rawat di Malaysia agar hidupmu bagus dan tenang masalah kesehatan banyak juga abang Adi abang Adi juga wisata di Malaysia ya kan channelnya abang Adi yang dulu pernah saya reaction seperti itu ya kan itu juga bagaimana istilahnya banyak orang yang berubat ke Malaysia karena kenapa ya seperti itu penjelasan daripada abang Adi juga karena fasilitasnya dan waktu pasien itu memang sangat-sangat dihargai juga dan selanjutnya itu karena memang harganya yang murah banyak sampai diwawancara juga guys ya waktu itu yang abang Adi itu ya mungkin videonya sudah saya hapus ya saya kurang tahu juga jadi disitu memang disebutkan bahwasannya ya banyak orang Indonesia yang memilih berobat ke Pinang seperti itu apalagi yang dekat-dekat dekat Borneo ya kan dekat Kalimantan ya macam itulah semuanya oh my god gak ngerti saya mau ngomong apa udah itu saja video kali ini guys ya semoga bisa didengar semoga istilahnya bisa ditindaklanjuti semoga rumah sakit Indonesia ini lebih maju ya kan paling tidak sama dengan Malaysia atau lebih maju lagi saya sangat-sangat pasti berharap seperti itu ya kan cukup dengan sama di Malaysia untuk sekarang aja udah oke banget gitu guys apalagi setelahnya lebih maju lagi ya semoga kedepan pemimpin yang ada di Indonesia ini lebih mengutamakan kesehatan daripada istilahnya hal-hal yang lainnya karena kesehatan itu sangat penting bagi masyarakat ya oke itu saja video kali ini guys semoga tambah maju untuk kita semua Indonesia dan juga Malaysia dan semoga kita senantiasa dalam hidungan Allah SWT jaga kesehatan jangan sampai sakit jaga makan juga jangan banyak-banyak makan ya makan sebelum makan sebelum makan sebelum sebelum kenyang iya-iya pas lapar makan jadi gitu ya kan jadi makan ketika kita makan berhentilah sebelum kenyang seperti itu makanlah saat lapar jangan banyak-banyak tapi ya oke itu saja video kali ini terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada selang kata mohon dimaafkan saya pamit untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton